Halo, Squad Health bersama saya Dr. Bobita Namas. Kali ini kita punya segmen baru. Apa sih yang terjadi dalam tubuh kita pada momen tertentu? What is happening to our body in some circumstance? Di sini topiknya kita akan mengupas beberapa fenomena-fenomena yang terjadi di tubuh kita, kimiawi dan non-kimiawi, pada saat kita melakukan hal-hal tertentu. Hal-hal yang sering kita lakukan pada sehari-hari ya. Contohnya, apa sih yang terjadi dalam tubuh kita saat kita jatuh cinta? Cinta itu suatu proses menggebu-gebu dalam tubuh kita. Bagi kalian kaum Adam dan kaum Hawa, apa sih cinta itu? Jadi cinta itu bisa kita kategorikan jadi tiga ya. Pernkategorikan, ada beberapa proses. Last, attraction, and attachment. Kita berada satu-satu ya. Apa itu last? Last itu suatu ketertarikan, suatu perasaan fisik, hormonal, suatu keinginan, ingin sesuatu dari suatu pasangan. Pada momen-momen ini kita bisa melihat perbedaan antara lelaki dan perempuan ya. Ini kalau misalnya di laki-laki, hormon testosteronnya sudah aktif, sudah mulai memicu. Perubahan hormon dalam tubuh, begitu juga ada perubahan fisik dalam tubuh. Kalau di wanita, itu ada hormon estrogen. Ada juga progester. Pada saat inilah deguk-deguk cinta itu mulai tumbuh. Jadi biasanya di sini dikategorikan seperti ketertarikan, melihat pasangan, apa sih perbedaan kita, menemukan perbedaan-perbedaan tersebut. Itu fase-fase umum, fase awal, fase remaja ya. Berikutnya adalah attraction. Apa itu attraction? Sama, ketertarikan juga, tapi ketertarikannya sudah beda. Ketertarikan rasa ingin tahu, ingin mendalami kita dan orang tersebut lebih dalam. Di sini banyak sekali hormon-hormon yang berpengaruh. Seperti ada feromon, ini hormon ketertarikan. Jadi kalau misalnya kamu nih, melihat lawan jenis, wah dia menarik itu ada terjadi hormonal, perubahan hormon dalam tubuh kita. Kalau bila kita maju, step ke depan, terus mulai berbicara, rasa berdebar-debar, adrenalin bekerja. Matanya melebar, pupil melebar, lalu muka kita memerah. Itu tandanya vasopresin, adrenalin, hormon itu mulai bekerja. Dia berguna untuk melebarkan pembuluh darah dalam tubuh. Sehingga wajah kita ini bisa terlihat memerah pada saat jatuh. Terus, hormon berikutnya adalah oksitosin dan dopamin. Oksitosin dan dopamin ini bisa membantu bekerja. Beberapa ada yang menyebutkan oksitosin itu adalah hormon hewan. Bukan hormon hewan sebenarnya, tapi hormon di mana nafsu itu bisa bekerja. Kadang jatuh cinta itu seperti mabuk. Seperti penelitian di University of Birmingham, kalau tidak salah ya, mengatakan bahwa hormon oksitosin dan dopamin ini bisa bekerja seperti halnya alkohol. Alkohol ini bikin kecanduan, bikin mabuk kepayang gitu. Jadi selain bikin kecanduan dan mabuk, kita sulit membedakan mana realita, mana fantasi. Itu juga yang terjadi pada saat orang jatuh cinta. Jadi hormon ini terus-terus bekerja, hingga akhirnya memicu sesuatu yang namanya attraction. Setelah attraction terjadi, baru sampailah kita semua ke attachment. Apa itu attachment? Attachment itu bukan hanya ketertarikan, bukan hanya rasa ingin tahu, bukan hanya rasa fisik dan mental yang bekerja, tapi juga komitmen. Nah, kalau kita sudah berbicara komitmen, inilah yang kebanyakan terjadi di manusia pada umumnya ya. Kalau sudah berkomitmen, ini yang baik adalah jantung, otak, dan tulang. Kenapa? Mengatakan bahwa orang yang sudah menikah atau berkomitmen, jantungnya jauh lebih sehat, otaknya jauh lebih sehat, dan tulangnya jauh lebih kuat. Di sini karena kalsium, lalu hormon adrenalin, dan juga vasopressin bekerja dengan baik. Jadi, hormon-hormon tersebut terpicu bekerjanya sehingga masa bekerja dan aktivitasnya lebih baik, kreatifitasnya lebih banyak. Pada saat kita berkomitmen atau saat kita sudah berkeluarga, itu akan terus berpikir, what's next? What's next? Bukan what if, jadi lebih positif. Kalau misalnya jantung, setelah dipicu rasa komitmen, akan lebih berdebar-debar. Itu yang dihasilkan oleh hormon adrenalin tersebut. Lalu untuk tulang, kalsium dalam tubuh dan vitamin D bekerja lebih efisien dan lebih maksimal. Itu dia tadi beberapa penjelasan mengenai apa saja yang terjadi di tubuh kita pada saat kita jatuh cinta. Kalau suka dengan video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Kalau nggak suka, coba nonton lagi deh sampai suka. Oke, saksikan video saya berikutnya. Ciao bela! Terima kasih telah menonton!